selamat menikmati masak-masak bersama saya dan jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe di channel saya dan hari ini aku mau masak tahu tahu cookies maksudnya yang aku masukin ke oven aku gak goreng gitu karena biar mudah, biar gak ribet-ribet banget gitu jadi aku masukin ke oven terus selanjutnya ayo ikuti videonya untuk menyimak bahan-bahannya dan cara membuatnya ayo ikuti terus terima kasih dan disini ada bahan-bahannya disini ada tahu, dua tahu ini tahu dari supermarket sebenarnya kalau ada yang tahu dari pasar itu lebih enak lebih empuk tapi aku gak pergi ke pasar jadi ya adanya di supermarket gitu terus ini bumbu yang aku mau hancurin mau halusin ini ada lengkuas, jahe cabai merah dan bawang putih, bawang merah dan juga garam dan merica itu sesuai selera secukupnya aja terus lemon lemon aku ntar mau taruh dikucurin aja diambil jusnya langsung ditaruh di tahunya aja gitu ntar tahunya dihancurin terus ini ada minyak minyak goreng disini adanya minyak jahitun ya aku pakai minyak jahitun terus dua telur ikut dihancurin ke tahu terus ini daun jeruk daun jeruk ini yang bikin sedap yang bikin enak sebenarnya ini tapi ini ntar aku mau potong-potong aja kecil-kecil gitu terus dimasukin ke tahunya gitu juga terus ini daun ketumbar daun ketumbar juga langsung masukin ke tahu yang udah dihancurin dan selanjutnya ayo cara bikinnya ikuti terus terima kasih dan setelah bumbunya aku hancurin dan tahunya aku hancurin begini aku masukin telurnya dan bumbu yang dihancurin terus ini daun ketumbarnya tadi dan itu daun jeruknya tadi terus ini lemon tadi yang aku peras kita ambil satu sendok makan gitu satu sendokan gitu terus minyak masuk lalu kita mau campur-campur gitu terus ntar kita bulet-buletin gitu dan setelah tahunya menyampur aku aduk-aduk dan hancurin semua bumbu-bumbu menyampur kita akan bulet-buletin ditaruh di tree dan aku udah nyalain ovennya udah nyalain di 200 degree terus kita mau pick 30-an menit gitu kita bulet-buletin gini langsung masukkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan setelah semuanya selesai di buletin kita masukin ke oven 200 degree selama 30 menit dan kita cek aja ntar gitu kalau udah mateng kita angkat gitu oke 30 menit begini jadinya cookies tahunya setelah 30 menit dari oven dan ini ini sebenarnya telur yang lari-lari kemana-mana itu guys dan ini enak banget loh terima kasih udah menonton dan ikuti terus video saya untuk video selanjutnya selamat menikmati